Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video channel Oktamat kali ini kita akan bahas nilai median dari data kompos seperti ini ya simak terus sampai selesai biar nanti paham oke langkah pertama saya dulu rumusnya apa dulu rumus dari median itu adalah tp tepi bawah ditambah setengah n kurangi fk dibagi frekuensi median kemudian kita kali dengan P atau panjang kelas Oke langkah pertama untuk menentukan ini adalah kita jumlah dulu frekuensinya ada berapa 2 tambah 4 6 6 tambah 6 adalah 12 tambah 5 17 tambah 3 20 berarti n nya sama dengan 20 ya sekarang baru kita tentukan nilainya berapa langkah pertama kita tentukan dulu setengah n nya berapa setengah dari 20 adalah 10 kita tarik data yang ke-10 yaitu 2 tambah 4 6 tambah 6 adalah 12 maka data ke-10 berada di kelas ini ini adalah data dari kuartil 2 ataupun median kan sama ya kuartil 2 atau median sama kalau udah kita tentukan nilainya maka kita seri tb tb tetapi bawah kalian ambil batas bawahnya ini adalah 31 tb-31 dikurangi 0,5 itu ketemu 30,5 tb ya sekarang kita lanjut ke fk fk adalah frekuensi kumulatif sebelumnya 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 ini kan ada ini kalian jumlah yaitu 2 ditambah 4 ketemu 6 oke sekarang kita lanjut frekuensi mediannya atau frekuensi kelasnya berapa frekuensi kelasnya adalah 6 oke 6 P adalah panjang kelas maka P adalah 31 sampai 35 berarti kalian hitung 31 32 33 34 35 berarti ada ada 5 oke berarti B nya ada 5 kata udah lengkap tinggal kita masukkan ke rumusnya berarti sama dengan tb adalah 30,5 setengah n adalah 10 fk nya adalah 6 dibagi 6 dikali panjang kelasnya adalah 5 nah kita olah 30,5 sama dengan ini 30 kurangkan 4 4 kali 5 adalah 20 ya 20 dibagi 6 berarti 30,5 ditambah 20 bagi 6 adalah 3,33 nggak kita jumlah berarti nilainya adalah 33,83 nah maka ini hasilnya yang terpenting dari median ini adalah kalian tengok dulu setengah n nya berada di mana sehingga kalian temukan nilai n nya berapa di mana atau nilai kelasnya di n nya di mana kalau kelas mediannya betul maka hingga kalian tentukan tb, fk, frekuensi median dan panjang kelas oke ya hati-hati ketika menentukan nilai kelasnya di mana ataupun batas kelasnya ataupun letak kelas dari mediannya baru kalian tentukan tb dan lain-lain oke ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati